Jadi dulu Rasulullah s.a.w. itu datang ke rumahnya salah seorang badui. Rasulullah datang ke pinggiran kota Madinah, dijamulah sama orang badui. Rasulullah membalas budi sama orang badui itu. Ya kata Rasulullah, salhajatak, minta hajatmu. Ngomong sama anak, insya Allah nak kasih. Katanya orang badui ini, anak minta kambing untuk diperah susunya. Sama minta kendaraan. Minta apa? Minta kendaraan sama minta kambing yang bisa diperah sama istrinya. Buat kasih minum susu anak-anaknya dan orang rumahnya. Katanya Rasulullah, Apakah engkau tidak bisa menjadi seperti wanita tua bani Israel? Gimana ya Rasulullah ceritanya? Gimana ceritanya wanita tua bani Israel? Akhirnya Rasulullah cerita, Dulu saat Nabi Musa sama Allah diperintahkan untuk keluar dari Mesir, Nabi Musa itu mau keluar setiap jalan, balik lagi ke tempat awal itu. Nyasar. Sudah jalan jauh, balik lagi ke tempat itu. Muter-muter. Tidak bisa keluar dari Mesir. Akhirnya mereka semua ingat, Kita ini tidak bisa keluar dari Mesir, Kalau tidak bawa jasadnya Nabi Yusuf AS keluar dari Mesir. Dan ini masyiatnya Nabi Yusuf, sudah kita sebutkan tadi. Nabi Yusuf masyiat kalau anak, Kalau kalian mau keluar disini, bawa anak. Jangan biarin anak disini. Nabi Musa mungkin lupa tidak bawa, Akhirnya muter-muter tidak bisa keluar. Ada satu orang bilang, Kita tidak bisa keluar sebelum bawa jasadnya Nabi Yusuf. Kata Nabi Musa, Dimana? Siapa yang tahu jasadnya Nabi Yusuf dimana? Kita tidak tahu. Katanya orang-orang disitu, Ada yang tahu ibu-ibu tua satu orang. Akhirnya kita datangin, kata Nabi Musa. Kita datangin ibu-ibu itu, kita tanya sama dia. Akhirnya datanginlah ibu-ibu itu. Ya kata Nabi Musa, Kita, saya diperintahkan sama Allah untuk bawa keluar Bani Israel. Dan kami tidak bisa keluar kalau tidak bawa jasadnya. Nabi Yusuf AS. Dan yang tahu dimana jasadnya itu kamu, Wahai ibu-ibu tua. Kasih tahu anak dimana, Biar anak bisa ambil jasadnya Nabi Yusuf, Anak bawa keluar. Katanya ibu-ibu tua itu, Saya minta satu permintaan, Kalau kamu kasih permintaan itu, Anak kasih tahu dimana jasadnya. Tapi kalau kamu tidak bisa kabulkan, Anak kasih tahu dimana. Silahkan ucapkan, kata Nabi Musa, Apa permintaanmu? Permintanya satu. Akun ma'akafil janda. Anak masuk surga sama kamu, Wahai Musa. Pastikan itu. Apa permintaannya? Anak masuk surga sama kamu, Pastikan itu. Tidak bisa. Anak tidak kasih tahu. Tadi orang badui, Sama Rasulullah ditawarin, Mau apa? Kambing, Susu, Apa? Minta surga sama Rasulullah, Disuruh bilang minta apa? Doain anak Rasulullah, Nama susurga sama kamu. Luar biasa aja ma'ah. Dan ini teguran bagi mereka-mereka, Yang kepalanya istrinya dunia-dunia, Kalau doa mintanya dunia-dunia. Ini ibu tua ini bilang, Wahai Musa, Aku bersamamu di surga besok. Dikasih, Anak kasih tahu tempatnya. Kalau tidak bisa, Anak tidak bisa. Kata Nabi Musa, Surga bukan urusan anak, Itu urusan Allah. Silahkan. Bilang sama Allah, Sama Allah gak tahu, Kata yang perempuan, Gak peduli dia. Akhirnya Nabi Musa berdoa sama Allah, Turun wahyu jamaah, Kasih permintaannya. Masuk surga sama Nabi Musa. Akhirnya kasih tahu sama ibu, Kamu datang ke sana, Ada waduk kecil, Ada airnya, Kamu buang airnya, Di bawah itu ada, Jasadnya Nabi Yusuf AS. Oh harus dibuang airnya di waduk, Itu jamaah dibuang. Digali-digali, Ketemu kotanya yang, Kita bilang tadi, Nabi Yusuf, Ditaruh di dalam satu kaya kota. Ketemu di situ jamaah, Jasadnya Nabi Yusuf. Itu saat dipikul jamaah, Jasadnya Nabi Yusuf, Jalan itu kayak terbuka, Kayak siang terang benderang, Bani Israel dan Nabi Yusuf semuanya, Berangkat keluar dari Mesir. Terima kasih telah menonton!